Halo semua, balik lagi bersama gue Raffodafu dan kali ini gue bakal nge-review untuk detail skillnya Jinbei ini dia untuk Jinbei seperti ini ini sorry kalau misalkan grafiknya gue turunin karena biar lebih lancar ya oke, ini dia Jinbei Red Element terus untuk evasionnya seperti ini nah ini bisa gue bilang untuk evasionnya ini cepet banget sih ya, dia cepet banget bisa gue bilang bagus, bagus banget sih untuk evasionnya terus untuk si basic attacknya dia ini punya 6x hit basic attack ya contohnya seperti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang terakhirnya itu bakalan knockback musuh dan knockout musuh nah selanjutnya untuk basic attack dia ini punya secretnya atau pasifnya jadi kalau misalkan kalian 3x hit dan langsung ditahan basic attacknya dia bakalan nge-charge contohnya seperti ini 1, 2, 3, nah itu dia dia bakalan nge-charge ya 1, 2, 3, cuman jaraknya gak terlalu jauh ya nah itu kayak gitu terus untuk combo bisa gue bilang kalau misalkan basic attack dia pakai 4x hit aja kalian biar lebih aman ya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya kayak gitu aja terus sampai class ya itu untuk combo basic attacknya dan yang selanjutnya ini adalah untuk skill 1-nya skill 1-nya ada 2 mode yang paling pertama ini seperti ini nah si Jinbei bakalan ngeluarin heal air ya nah itu heal air dari bawah dan dia bakalan di dalam mode invincible kalau misalkan skill ini dipakai nah itu invincible ya ada tulisannya nah terus yang selanjutnya untuk skill 1 ini bisa ditahan juga ini untuk yang mode keduanya seperti ini nah itu dia bakalan ngeluarin 8 peluru air ya dan kalau misalkan kalian pengen combo ini bisa ditahan bisa pakai kayak gini caranya misalkan ditahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dilepas dan itu kalian bisa langsung comboin kayak begitu jadi ini enak banget skill ini terus juga kalau misalkan kalian tahan begini nah itu dia pada saat di peluru ke 4 sampai peluru ke 8 itu ukuran ininya beda ya ukuran pelurunya jadi itu bakalan lebih sakit damage-nya terus untuk chain skill-nya nah ini untuk chain skill-nya seperti ini dia bakalan maju ke depan dan bakalan nonjok musuh ya dan bisa gue bilang ini jaraknya jauh ya cuman gak bisa sampai pojok seginian lah segini kena sih tuh ini enak dan ini bisa dibelokin gak ya sebentar oke ini bisa dibelokin ya mantep-mantep bisa dibelokin dan yang selanjutnya itu adalah skill keduanya skill keduanya ini adalah buat nge-block nah ini kalau misalkan gak berhasil dia bakalan cooldown ya tuh cooldown kalau misalkan berhasil dia bakalan langsung reset cooldown contohnya seperti ini sebentar tuh dia langsung reset ya dan bisa berkali-kali disini tuh ini gue belum pinter-pinter banget ya tuh dia langsung reset ya dan disini kalau misalkan kalian berhasil nge-block dia bakalan bikin chain skill contohnya seperti ini nah chain skillnya ini dia ada 3 mode ada 3 version yang paling pertama seperti ini kalau misalkan berhasil nge-block 1 kali nah itu kayak gitu Jinbei bakalan ngeluarin shockwave dan di dalam mode super armor terus yang selanjutnya ini untuk nge-block 2 kali ya dia bakalan charge ke depan dan itu di dalam mode super armor juga terus yang ketiga kalinya ini ada juga itu dia kayak begitu dan bagusnya untuk chain skill yang kedua ini tuh gak ada apa yang cooldown warna biru ya atau ya bisa gue bilang kayak gitu sih nah ini tuh gak ada ya kalian bisa perhatiin beda dengan skill 1 nah kalau skill 1 ada lingkaran birunya jadi dia bisa langsung abis ya kalau misalnya gak dipake-pake dia langsung hilang nah kalau yang skill kedua ini enggak jadi kalian bisa tahan-tahan skill ini jadi bagus sih bagus banget bisa gue bilang nah oke yang selanjutnya adalah profound skillnya ini untuk profound skillnya seperti ini sebentar nah itu dia kayak begitu gak ada yang gimana-gimana banget kayak gitu aja sih itu kayak begitu ya profound skillnya terus yang selanjutnya itu adalah skill cardnya yang paling pertama ya ini yang paling pertama seperti ini nah dia bakalan bikin kayak shockword apa sih kayak lingkaran air gitu terus musuhnya kalau maju dia bakalan lambat contohnya seperti ini nah dan kalau misalkan kalian komboin ini misalkan contohnya seperti ini ya misalkan begini nah dia bakalan lambat ya bisa aja yang gak kena sih cuman dia bisa aja belok ke kanan atau enggak belok ke kiri sebetulnya untuk musuhnya dan itu untuk si card skill satunya terus untuk si card skill skill keduanya ini oh ini card skill kedua ya ini card skill ke satu berarti nah ini card skillnya yang satu lagi dia bakalan nembak gitu dan ini bisa gue bilang jaraknya jauh sih coba gue segini ya uh jauh banget coba kena gak ini oke gak kena ya oke berarti seginian lah segini ya oh gak kena segini berarti nah oke segini ya jaraknya terus skill ini tuh bisa ditahan contohnya seperti ini nah itu bisa ditahan dan skill ini juga kalau misalkan deket ke musuh dia itu bisa bikin damage contohnya seperti ini tuh kalau enggak kalian tahan juga bisa nah itu kayak begitu dan ini bisa gue bilang damage nya sakit banget sih karena karakter baru ya mungkin terus yang selanjutnya yang paling terakhir itu adalah ini dulu ya support yang nembak air tuh terus coba kalau jaraknya segini uh jauh loh ini jauh dan dia ada 3 ya uh jauh ini uh gila sakit sih ini 3 loh 3 loh terus untuk cooldown nya itu kalau di jadian support 20 detik 20 detik itu cepet banget cepet banget 20 detik dan yang selanjutnya yang paling terakhir tuh seperti biasa untuk eee ultimate nya ya cepet banget sih 20 detik bisa gue bilang ini dia untuk ultimate nya nah dan ini menarik sih skill 1 nya sebetulnya yang paling menarik bisa begini cuman ini harus jago-jago sih ya hati-hatiin aja dulu cuman untuk pelurunya ini kan pelurunya bisa gue bilang tadi kan ada 8 kali ya jadi usahain ngeluarin peluru ini tuh sampai 7 kali bisa kayak gini 1 2 3 4 5 6 7 lepas baru maju ke depan nah itu kayak gitu dia langsung clash ya jadi 7 kali langsung bisa kalau 8 kali tuh sebentar 1 2 3 4 5 6 7 8 oh bisa oh 8 kali bisa oke 8 kali bisa berarti buat comboin skill 1 ya dan itu langsung clash bisa gue bilang itu bagus banget sih dan yaudah gitu aja untuk sekarang untuk gameplay nya nanti dan showcase nya juga nanti terus pve nya juga nanti jadi gitu aja untuk sekarang terima kasih udah nonton jangan lupa like dan subscribe nya sekali lagi terima kasih sub indo by broth3rmax